sejak satu pekan terakhir wilayah kota palembang diguyur hujan dengan intensitas sedang dengan durasi yang cukup lama bahkan sempat selama dua hari wilayah kota palembang diguyur tanpa henti darah kasih hariani, prakirawan BMKG kelas 1 Kenten mengatakan saat ini wilayah sumsel memasuki musim kemarau namun sebagian wilayah masih mengalami hujan hal ini terjadi karena adanya gangguan cuaca dari wilayah kalimantan yang bawa partikel uap air yang didorong oleh angin dan terjadi kompergensi udara di wilayah sumsel yang menyebabkan terjadinya hujan yang tidak merata di wilayah pagar alam, muara eni muba dan palembang memang masih banyak hujan yang terjadi tetapi ini bukan menandakan masing-masing hujan tetapi memang ada gangguan nah gangguannya seperti apa? gangguannya sebenarnya tidak berada di wilayah sumatera selatan itu sendiri jadi gangguannya ada di wilayah lain tetapi berpengaruh ke wilayah sumatera selatan wilayah yang mengalami gangguan itu sebetulnya ada di kalimantan jadi di wilayah kalimantan ini ada pusaran angin tertutup sehingga dia menyebabkan wilayah sumatera selatan mengalami konvergensi BMKG mengimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai angin kencang dengan tidak keluar rumah dan berkendara saat hujan karena berdasarkan pantauan satelit pergerakan angin di wilayah sumsel cukup signifikan akibat adanya gangguan cuaca tim liputan Sriwijaya TV